selamat menikmati Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan urayan tentang pendidikan anak mater dan nabi dari buku yang saya baca yaitu karya Syah Jamal Abdul Rahman yang berjudul Islamic Parenting Untuk anak usia 15-18 tahun pada bab memelihara aspek keahlian, kejenderungan, dan bakat anak Kewajiban pokok yang tidak boleh dilalaikan dan sebagai prioritas pertama ialah mengajari anak tentang hal-hal yang bersifat batu'ain yang tidak boleh ditinggalkan oleh seseorang dengan alasan apapun Misalnya pokok-pokok iman, rukun-rukun Islam, dan berbagai kewajiban dalam Islam seperti bersuji, sholat, puasa, haji, dan... Langkah selanjutnya, hendaklah orang tua memperhatikan bakat sang anak dan kejenderungannya Jika ternyata ia menyukai ilmu-ilmu Islam dan antusias untuk menghafal serta mendalaminya Hendaklah orang tua menyiapkan untuknya pengajarannya berkomenten serta buku-bukunya Orang tua juga harus mencukupi semua keperluan agar sang anak berkonsentrasi untuk merealisasikan tujuan yang besar ini hingga kelak ia akan tumbuh menjadi seorang ulama Islam dan da'i yang menyuruh manusia kepada kebenaran Ada pun jenis kasih anak menyukai hal selain itu Seperti bidang teknik dan disiplin ilmu yang lainnya diperbolehkan dan tidak hina Orang tua dianjurkan untuk mengarahkan seanak pada bidang yang disukainya dan membantu kelanjaran belajarnya agar kelak ia dapat meraih keahlian di bidangnya Orang tua yang baik tidak seharusnya memaksa anak untuk mempelajari pengetahuan yang tidak disukainya dan ia tidak berbakat untuk menguasainya Karena sikap ini justru akan menghambat kemajuannya dan menghalanginya dari menempuh jalan yang sesuai dengan bakatnya Karena bakat perumakan modal dasar yang mahal untuk mengembangkan masa depan anak Ibn Kayin telah mengatakan bahwa diantara aspek yang harus diperhatikan oleh orang tua ialah memperhatikan kondisi sang anak dan bidangnya sesuai dengan bakatnya Sampai benar-benar diketahui bahwa sang anak memang berbakat dalam bidang itu Apabila telah diketahui, janganlah memaksanya untuk menekuni bidang lain Selama bidang tersebut diperbolehkan oleh syariat karena jika dipaksa untuk menekuni bidang yang tidak sesuai dengan bakatnya Besar kemungkinan pendidikannya tidak akan berhasil dan bakatnya pun jadi terabatkan Apabila anak terlihat mempunyai pemahaman yang baik dalam bidang yang dipelajarinya Penalarannya benar, hafalannya pun baik dan cukup tanggap Berarti ia memiliki respon yang baik dan berbakat untuk bidang yang ditekuninya Oleh karena itu, biarkanlah ia mendalaminya Dengan begitu, sang anak akan dapat menguasainya dan berprestasi di bidangnya Apabila sang anak terlihat kurang merespon dengan baik di bidangnya Dipelajarinya dan setelah dilakukan berbagai upaya untuk mengarahkannya Ternyata kecenderungannya tercuju pada bidang yang berkaitan dengan olahraga misalnya Hendaklah orang tua mengarahkannya ke bidang tersebut Serta memotivasi untuk giat menekuninya Demikian juga untuk bidang lainnya Selama bidang keahlian tersebut diperbolehkan dan berguna bagi masyarakat Hendaklah orang tua selalu memberi motivasi untuk menekuninya Semua itu tentu dilakukan setelah anak memahami berbagai pengetahuan yang diperlukan dalam menjalani agama Mengingat pendidikan agama bukanlah hal yang sulit dan dapat dilakukan oleh setiap orang Demikian itu, agar sang anak kelak dapat mengemukakan alasannya Hujah kepada Allah karena sesungguhnya Allah mempunyai hujah yang kuat terhadap hamba-hambanya Sebagaimana dia telah memberikan nikmat yang berlimpah kepada mereka Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan anak betul dan nabi Semoga urayani yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua Apabila ada kesalahan, mohon maaf ya sebesar-besarnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih